Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau sharing mengenai cara promosiin tiktok affiliate. Jadi aku tuh mau kasih tutorial, cara mempromosikan tiktok affiliate dalam 1 VT, kalian bisa mempromosikan 6-8 produk di keranjang kuning. Nah, cara edit VT-nya seperti apa? Langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di skip, karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja. Jadi, kita akan masuk ke tiktok. Kecelin dulu volumenya supaya tidak berisik ya dan jelas gitu suara yang aku share. Nah, oke. Udah. Nah, kemudian kita akan masuk ke profil. Di sini kita akan masuk ke etalase, kemudian masuk ke tiktok shop. Dan pertama kalian harus tambah produk. Di sini kalian harus pilih produk apa yang bakalan kalian share. Kita akan cari baju atau gamis ya, atau long dress yang estetik atau yang lagi hits gitu ya. Dan harganya aku bakalan pilih harga yang murah nih. Aku bakalan pilih harga di bawah Rp100.000. Kalau bisa aku bakalan, apa, aku bakalan pilih harga yang di bawah Rp70.000 ya. Pertama, aku mau yang ini. Kalian screenshot. Nah, next. Kemudian aku mau yang ini juga. Kemudian kalian screenshot. Terus kita cari lagi ke bawah. Kita akan pilih produk-produk yang harganya Rp50.000. Udah tiga yang aku ambil. Kemudian yang ini. Empat produk. Terus. Empat produk ya. Tadi udah screenshot empat. Kemudian ini. Lima. Next. Kita cari lagi. Kemudian yang ini. Enam. Nah. Aku udah pilih produknya enam ya. Dan kita... Oh, lupa ya. Harusnya langsung tambah ya teman-teman. Jadi biar nggak bolak-balik. Aku lupa tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian tadi screenshot kayak aku. Kalian harus tambah ya. Tadi yang ungu kan. Tambah terus yang gamis wanita belina. Kemudian terus yang midi dress. Terus tadi aku screenshot yang ini. Dan yang ini. Nah, oke. Aku udah masukin produknya. Dan kemudian kita bakalan back. Aku mau lihat dulu. Di etalase aku tadi udah masukin... Apa namanya? Udah masukin satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah pas ya. Ini adalah produk yang aku screenshot. Dan harganya itu sekitar lima puluh ribuan. Oke, back. Kemudian setelah itu. Kita akan edit dulu videonya. Dan aku bakalan pakai aplikasi inshoot. Nah, kenapa aku pakai aplikasi inshoot. Karena untuk editnya itu lumayan mudah banget. Nah, kita masukin dulu yang pertama ya. Canvasnya pilih tiktok. Karena kan kita mau mempromosikan di tiktok. Kemudian... Baju gamis... Lima puluh ribuan. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu. Kalian tinggal masukin aja foto-foto yang tadi. Yang udah di screenshot. Foto. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan begini ya cara masukinnya. Maksudnya itu kita akan masukin fotonya itu di atas wallpaper ini. Berarti tambahinnya kalian pilih pip. Nah, satu. Masukin. Satu, satu. Masukinnya. Agak ngezoom. Kemudian ininya dipendekin. Terus tambah lagi. Dua. Yang ini. Kemudian kita tambahin lagi foto yang selanjutnya. Ininya dikecilin lagi. Sebenernya sih mudah banget ya untuk edit-editnya itu. Cuman kayak gini. Nah, ini kurang gede. Biar agak sama semua. Next, foto yang selanjutnya. Selanjutnya. Berarti yang keempat ya. Di-zoom lagi kayak gini. Kecilin. Kita lebarin ininya dulu. Wallpapernya. Terus tambah lagi foto yang kelima. Yang ini. Dan kemudian di-zoom lagi. Editingnya sih cuman kayak gini doang. Tapi dalam satu video kalian udah bisa mempromosikan. Berarti enam produk ya. Next. Yang terakhir. Nah, ini dia. Kemudian di-zoom lagi. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal kecilin. Oke. Nih, kita akan lihat ya. Play. Satu. Dua. Ini kayaknya agak kurang atas. Kita zoom. Nah, kayak gini. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ini kejauhan. Kita deketin. Nah, kayak gini. Ini kita agak zoom lagi. Oke, sudah nih. Kita akan langsung aja save. Nah, ini udah tersimpan. Kemudian kita back. Dan kita akan masuk ke TikTok. Kita akan langsung upload. Nah. Di sini ada posting. Kemudian klik aja. Dan kemudian unggah. Nah, kita masukin video yang tadi udah di-edit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada ke-3 ini muncul ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian jangan lupa tambah suara yang lagi hits banget. Nah, oke. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Kemudian musik juga udah yang, musik yang lagi hits sekarang. Kalian tuh kalau misalkan mau pilih musik, kalian harus pastiin musiknya yang lagi booming ya. Atau yang lagi nge-hits gitu loh. Kemudian berikutnya, untuk sampulnya sebenarnya kalian bisa pilih sampul sendiri. Cuman karena aku mau polosan aja. Jadi, aku gak bakalan diganti untuk sampulnya. Nah, dan kemudian jangan lupa pilih caption atau kasih caption. Nah, kayak gini. Dan jangan lupa kasih tagar ya. Karena tagar ini benar-benar penting banget supaya video yang kalian share bisa FYP. Ini salah satu trik supaya video kalian bisa FYP gitu. Nah, oke. Ini udah. Tagar udah. Kemudian caption juga udah. Saatnya masukin keranjang kuning. Nah, tambah tautan. Kita tambah dulu yang pertama. Tambah lagi. Yang kedua. Tambah lagi. Yang ketiga. Tambah lagi. Yang keempat. Tambah lagi. Yang kelima. Dan satu lagi. Yang keenam. Oke. Kita akan tambah yang terakhir. Nah, kalau ada yang tulisan remove kayak gini. Kalian bisa remove tulisannya aja. Dan kemudian tambah. Oke, selesai nih. Jadi, dalam satu VT atau dalam satu video TikTok. Itu kalian bisa mempromosikan enam produk gamis ya teman-teman. Kalian semakin rajin nge-share-nge-share video kayak gini. Ini tuh kayak meningkatkan komisi gitu loh. Karena orang tuh bisa tertarik karena mereka bisa lihat keranjang kuningnya random gitu. Maksudnya kayak keranjang kuningnya tuh banyak pilihannya gitu. Jadi, buat teman-teman untuk pemula ataupun untuk yang baru gabung dengan TikTok Affiliate. Kalian harus banget bikin VT kayak gini. Karena ini tuh bener-bener kayak tips dan trik meningkatkan komisi tuh bener-bener bisa banget. Karena ketika orang melihat VT kalian dan melihat keranjang kuning itu bisa bikin orang tuh banyak pilihan di keranjang kuning kalian. Dan bisa lihat-lihat produk yang lain gitu loh. Setelah itu posting. Kita akan lihat. Nah, ini dia udah muncul ya. Dan ini adalah keranjang kuningnya tuh. Lihat. Jadi, satu kali VT itu kalian bisa mempromosikan enam produk gitu. Jadi, lumayan banget ya. Bisa bikin orang tertarik. Kalian bisa promosinya ya produk-produk baju, produk-produk celana, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.